Salam para pencari kerajaan Bapak di sorga dan kebenarannya Dulu aku mengucapkan ini sulit kali kawan Setelah aku ganti apanya salam anak-anak terang Jadi gampang aku mengucapkannya ya Kadang unik-unik juga kawannya Begitulah terkadang ya kakaknya Nah kawan-kawan banyak yang meminta saya untuk membahas tentang Apa Basaro ya saya buat ini beberapa seri Dan seri pertama ini adalah mengenal Basaro atau asal uslu Basaro Kawan-kawan kalau dahulu firman Tuhan itu hanya beredar di seputar Yerusalem dan Israel Kemudian Yesus memerintahkan sebuah misi khusus Sebelum Yesus naik ke sorga ya Maka itu bisa kita lihat di Matius Matius Kebukanya 28 Matius 28 ayat 19 Matius 28 ya 28 ayat 19 Yesus memerintahkan begini kawan Karena itu pergilah Jadikanlah semua bangsa muridku Dan baptislah mereka dalam nama Bapak dan anak dan roh kudus Artinya disitu perintah Yesus sangat jelas Supaya para Rasul pergi memberitakan ke seluruh dunia untuk menjadikan seluruh bangsa Yang muridnya bangsa Indonesia Bangsa Batak Orang Batak selalu bilang bangsa itu di dalam Ini satu hebatnya orang Batak kawan Di dalam kamus bahasa Batak Bangsa itu hanya dua Kalau buka Bible hanya dua bangsa Pertama bangsa Israel Yang kedua bangsa Batak Yang lainnya itu namanya halak Halak ini halak ini halak ini halak bulan doh Bagi orang Batak Bangsa itu hanya dua Bangsa Batak sama bangsa Israel Bangsa Israel Bukalah Bible Nah kawan-kawan Perintah itu sangat jelas Para Rasul disuruh pergi kepada seluruh bangsa Ya Kayak Amerika Kayak China Kayak Inggris Kayak semua Ke Indonesia Ke Malaysia Ke semuanya Seluruh dunia Maka yang terjadi adalah Bahwa murid-murid Yesus pada saat itu Hanya bisa berbicara Dalam bahasa Yunani dan Ibrani Itu saja kawan Bahasa Arab mereka pun tidak tahu Ya Jadi bagaimana penyebaran Agap Ajaran Yesus Kalau hanya menggondalkan bahasa Ibrani dan bahasa Yunani Ya kok-koknya Maka Yesus sudah berjanji Aku akan mengutus roh penolong Roh penghibur Ya Maka diutuslah Roh itu Kita bisa lihat Di kisah para Rasul Nah ini juli yang saya bilang Kisah para Rasul 2 ayat 4 Siap Maka penulah mereka dengan roh kudus Yuk Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa lain Seperti yang diberikan roh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya Ingat Bahasa-bahasa lain Seperti yang diberikan roh kepada mereka untuk mengatakannya Ya Jadi Setelah mereka benar-benar Maka mereka berbicara dalam bahasa-bahasa lain Itulah pertama sekali bahasa roh Ya Sekarang kita lihat kelanjutan ayat itu Dikatakan disitu Waktu itu di Jerusalem Diam orang-orang Yahudi yang saleh Dari segala bangsa di bawah kolong langit Maksudnya Orang-orang Yahudi ini Ada yang dari Persia Ada yang dari Arab Ada yang dari Yunani Ada yang dari Makedonia Misalnya gitu ya Asia kecil Maka mereka lagi di Jerusalem Saat itu orang-orang saleh Dari bawah kolong langit Itulah dari seluruh Dunia dimanapun aja lah Gitu ya Ketika turun bunyi itu berkrumula orang banyak Mereka bingung Karena mereka masing-masing mendengar Para Rasul berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri Nah Lihat kawan-kawan Kalau dikatakan pertama tadi adalah bahasa-bahasa lain Paham ya Tetapi Bahasa-bahasa lain itu ternyata Atau bahasa-bahasa asing lah Ternyata dikenal oleh Banyak manusia Banyak manusia kan dari seluruh kolong Langit kan Nah itulah kawan-kawan Jadi dari segala Dari segala kolong langit Disitulah mereka berkumpul Dan Mereka menggunakan bahasa-bahasa Apapun yang di dunia Dan orang-orang ini Mengerti kawan Paham ya Karena perintah itu pergilah Jadikan seluruh bangsa muridku Maka mereka ingin menyampaikan firman Tuhan Dalam berbagai bahasa Mereka semua tercengang-cengang dan heran Lalu berkata Bukankah mereka semua Yang berkata-kata Itu orang Galilea Bayangkan kawan Orang Galilea Berbicara Bisa bahasa batak kawan Andai kata orang batak ada disitu Ya bahasa batak Nah para rasul itu jumlahnya 120 orang Maka 120 bangsa mungkin ada disitu ya Karena mereka berkata-kata Bangsa-bangsa tahu Andai kata disitu ada orang Jawa Mereka kan bahasa Jawa kawan Disesuaikan dengan orang-orang apa yang ada disitu Tetapi kita lihat Berapa orang Suku bangsa yang ada disitu ya Langsung Bagaimana mungkin kita masing-masing Mendengar mereka berkata-kata Dalam bahasa kita sendiri Yaitu bahasa yang kita pakai Di negeri asal kita Kata orang perciah Satu Media Dua Elang Tiga Penduduk Mesopotamia Empat Judea Lima Kapadokia Enam Pontus Tujuh Dan Asia Nah ini kawan Asia itu luas pula itu ya Tujuh bahasa Frigia Lapan Fabfilia Sembilan Mesir Sepuluh Dan daerah-daerah Libya Sebelas Yang berdekatan dengan Kirene Dua belas Pendatang-pendatang dari Roma Tiga belas Ya kan Baik orang Yahudi Pemimpunan agama Yahudi Orang Kereta Dan Orang Arab Nah ini ada orang kereta kawan Dan ada orang Arab Berapa tadi Tiga belas Fak belas Lima belas Kita mendengar mereka Berkata-kata dalam bahasa kita sendiri Tentang perbuatan-perbuatan Besar yang dilakukan Bapak di surga Ingat ya Jadi kawan Tujuan berbahasa roh ini Adalah tentang Pengebaran Atau penyebaran Tentang kerajaan Bapak di surga kawan Bukan untuk hal lain Jadi itu dilakukan Atau digunakan Atau terjadi Kepada mereka Untuk Memberitakan Tentang kerajaan Bapak di surga Sudah lanjut Waktu itu kawan Belum ada sekolah bahasa Ya kawan Belum ada sekolah Misalnya Kayak sekarang kan Kursus bahasa Inggris Waktu itu Belum ada Kursus bahasa Arab Kursus bahasa Asia Ya gitu-gitu Belum ada Jadi itulah hebatnya Lanjut Mereka semuanya Tercegang-cegang Dan sangat Termangu-mangu Sambil berkata Seorang Kepada yang lain Apakah artinya ini Tetapi Orang lain menyedir Mereka sedang mabuk Oleh Anggur manis Nah ini Ya Jadi Orang-orang yang Kan ada orang Saleh Ada orang Gak saleh Nah orang-orang itu Dari seluruh dunia lah Ada yang mendengar Mereka berkata-kata Wih Dia berkata dalam Bahasa Arab Ada yang bilang Wah dia berkata Dalam bahasa Makedonia Nah itulah bahasa Roh kawan Andai kata itu Tidak ada kawan Percayalah Pengabaran Injil itu Akan tersyuk-syuk Dan akan sulit Ya Dan kita pun Akan sulit Menerima Injil itu Dalam Bahasa Misalnya Bahasa Ibrani Datang ke Tanah Batak Siapa yang tahu Ya Bingung dia Apa yang dibilang Orang yang Gila ini Katanya Kalau gak Diketahui Bahasa itu Maka dianggap Gila Kan gitu Kawan Paham ya Nah Jadi dasar Pemahaman kita Atau pengajaran Hari ini Mengenai Bahasa Roh Itu tetap Dimulai Daripada Matius 28 19 Karena ada Perintah Pergilah Jadikan seluruh Bangsa Muridku Dan kita Sudah tahu Ketika Peristiwa Babylonia Kejadian 11 Bahwa disana Manusia dikacaukan Bahasanya Maka mereka Menyebar ke seluruh Dunia Dan bahasa Yang dulunya Satu Menjadi Berbangsa Bangsa Banyak Banyak Bagaimana Tekniknya Menyebarkan Injil Injil itu Dulu masih Hanya Di sekitar Yerusalem Dan Galilia Sekitar Israel Belum Kemana-mana Nah Setelah Adanya Turunnya Bahasa Roh Maka Orang Arab Mengenahlah Yang namanya Injil itu Dan mengenahlah Orang itu Namanya Kerajaan Bapak di Sorga Karena mereka Sudah mengenal Maka Sampailah Kedataran Arab Berita itu Dan maka Di Arab itu Yang pertama Sekali Ada Agama Kristian Bahwa Kemudian Agama Islam Muncul Itu berikutnya Setelah Agama Kristian Lebih dahulu Ada di sana Bukan Agama Islam Lebih dahulu Baru ada Agama Kristian Itu terbalik Kawan Fakta Sejarah Menyatakan Di sana Pertama Sekali Adalah Agama Kristian Itulah Sebabnya Orang Nasrani Itu Warakabin Naufal Ada di sana Pokoknya Orang Kristian Pertama Jadi setelah Kabar itu Sampai ke Dataran Arab Maka orang Arab Bisa membaca Ya setelah itu Ya mungkin Muncullah Nabi-Nabi Palsu Karena mereka Sudah baca Kitab Suci Sudah mendengar Terus Terus Menerus Kan diberitakan Diberitakan Parbarita Naudi Sampailah Ke tanah Arab Mungkin Begitu Ya Nah Itulah Bahasa Roh yang Pertama Sekali Kita sudah Tahu Gunanya Untuk Berbicara Tentang Kerajaan Bapak Di Sorga Yang Kedua Untuk Penginjilan Pergilah Jadikan Seluruh Bangsa Muridku Yang ketiga Cirinya Bangsa Bangsa Lain Mengetahui Mereka Orang Galilea Mereka Mendengar Dan mereka Tahu Apa yang Mereka Ucapkan Paham Tiga Ini dulu Pegang Baru Kalian Tidak Bisa Ditipu Oleh Bahasa Apapun Di Dunia Ini Yang Mengaku Bahasa Roh Nanti Kita Akan Bahas Setelah Ini Berbagai Macam Bentuk Penyamaran Kalau Kalian Dengar Sering Dikatakan Sikil Kulil Apakah Itu Bahasa Roh Ataukah Itu Bahasa Antubelau Kita Tidak Tahu Tetapi Mari Kita Uji Awalnya Saya Tidak Tahu Mari Kita Uji Sesuai Firman Tuhan Apa Yang Dikatakan Firman Tuhan Itulah Patokan Kita Ya Bentar Oke Sebelum Saya Memulai Saya Akan Lebih Dahulu Mengatakan Apa Bahwa Ini Tidak Ada Niatan Untuk Menghujat Aliran Tertentu Kalau Alirannya Kita Hujat Bisa Kawan Jangankan Alirannya Menghujat Anak Manusia Pun Bisa Kawan Tetapi Menghujat Roh Tidak Bisa Terutama Kepada Aliran Aliran Yang Menggunakan Bahasa Roh Bersiaplah Kalian Untuk Keluar Daripada Bahasa Roh Itu Lebih Baik Kalian Menggunakan Bahasa Biasa Saja Agar Kalian Tidak Menjadi Penghujat Roh Tetapi Kalau Mereka Merasa Sudah Paling Itu Yang Paling Benar Menurut Mereka Ya Sudah Silahkan Kita Tidak Bisa Melarang Tetapi Saya Lebih Dahuru Sebentar ya Markus 3 Ayat 29 Saya Buka Dulu Dasar Teori Saya Yang Markus 3 Saya Berpatokan Pada Markus 3 Ini Ayat 29 Sebentar Saya Bukakan Markus 3 Ayat 29 Dikatakan Demikian Tetapi Apabila Seorang Menghujat Roh Kudus Ia Tidak Mendapat Ampun Selama Lamanya Melainkan Bersalah Karena Berbuat Dosa Kekal Ya Ayat 28 Aku Berkata Kepadamu Sesungguhnya Semua Dosa Dan Hujat Anak Manusia Akan Diampuni Ya Diampuni Ya Semua Hujat Yang Mereka Ucapkan Bahkan Menghujat Anak Manusia Pun Kita Masih Diampuni Tetapi Menghujat Roh Kudus Kawan Kita Tidak Akan Diampuni Ya Nah Sekarang Kawan Kita Menggunakan Dasar Itu Saja Ya Dan Kita Menggunakan Dasar Lagi Satu Kisah Para Rasul Dua Ayat Ampat Kemarin Dimana Itulah Untuk Pertama Sekali Bahasa Roh Itu Ada Ya Nah Ini Kisah Para Rasul Kita Buka Kisah Para Rasul Dua Ayat Yang Keempat Itu Maka Penulah Mereka Dengan Roh Kudus Lalu Mereka Mulai Berkata Kata Dalam Bahasa Lain Seperti Yang Diberikan Oleh Roh Itu Kepada Mereka Untuk Mengatakannya Ya Sampai Sini Paham Dan Inilah Alat Ukur Kita Bagaimana Mereka Berkata Kata Disini Sudah Dijelaskan Bahwa Mereka Itu Bahasa Bahasa Mereka Sendiri Banyak Orang Ratu Ratu Kan Orang Galilea Dan Mereka Ini Ada Dari Partia Media Elam Dan Sebagainya Arab Mesir Ada Famfilia Roma Jadi Itu Sudah Mengwakil Eropa Asia Afrika Amerika Australia Australia Dulu Belum Ada Amerika Juga Belum Ditemukan Waktu Itu Karena Masih Berpusat Disitu Nah Ada Kata Amerika Sudah Ada Pasti Dibuat Sudah Amerika Kan Begitu Kawannya Nah Kawan Sekarang Saya Coba Sebuah Bahasa Roh Nah Itu Dan Saya Katakan Kepada Keliat Itu Bahasa Roh Menurut Keliat Apakah Saya Sedang Berbahasa Roh Atau Tidak Maka Cara Mengujinya Sederhana Kawan Suruh Dia Berbicara Bahasa Itu Lagi Ulang Ulang Ya Dia Pasti Mengatakan Hal-hal Yang Sama Maka Dari Itu Apakah Dia Membicarakan Firman Tuhan Itu Hanya Sekedar Sikara Beraba Ibaratnya Firman Tuhan Banyak Kawan Apakah Firman Tuhan Hanya Satu Sikara Beraba Katanya Itu Basa Roh Artinya Ini Siki Buatlah Sepuluh Kata Apakah Hanya Sepuluh Kata Firman Tuhan Itu Dan Itu Diucapkan Berulang 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 100 Tahun Dia hidup 100 Tahun Itu Yang Dia Bisa Basa Roh Tidak Yang Lain Kalaupun Yang Lain Juga Tanya Dia Setelah Sadar Apa Artinya Dia Tidak Tidak Tau Sudah Dan Orang Orang Disitu Tidak Ada Yang Tau Ya Nah Maka Dari Itu Kawan Kita Hanya Bisa Beranjak Mengujinya Dari Kejadian Kisah Para Rasul Dua Karena Itulah Bahasa Roh Yang Sesungguhnya Bahasa Roh Dan Itu Yang Asli Dan Itulah Yang Pertama Sekali Turun Maka Apabila Kalian Lihat Ada Orang Berbahasa Roh Di Luar Daripada Konteks Itu Itu Bukan Berbahasa Roh Maksudnya Tidak Berbahasa Roh Kudus Tetapi Berbahasa Roh Iblis Karena Di Dalam Diri Kita Ada Iblis Itu Sangat Berbahaya Kawan Kalau Sampai Itu Adalah Bahasa Roh Iblis Kenapa Artinya Kita Sudah Menduakan Tuhan Yang Seharusnya Kita Berbahasa Roh Bisa Dimengerti Bangsa Bangsa Di Dunia Ternyata Kita Berbahasa Roh Yang Tidak Satu Bangsa Di Dunia Pun Mengerti Apa Yang Kita Ucapkan Paham Yang Artinya Itu Adalah Bahasa Iblis Sebab Bahasa Iblislah Yang Tidak Diketahui Orang Contoh Mantra Mantra Kita Bukan Seperti Orang Pemuja Iblis Pemuja Setan Hantu Belau Dan Turunannya Ya Kawan Kawannya Maka Berhati-hatilah Menggunakan Bahasa Roh Karena Itu Sama Dengan Kau Menghujat Roh Itu Sendiri Karena Yang Kau Gunakan Bahasa Iblis Tetapi Kau Katakan Kepada Orang Itu Adalah Bahasa Roh Roh Kudus Kan Menghujat Itu Kawan Sama Dengan Kita Menduakan Tuhan 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 Tidak Suka Paham Tuhan Tidak Suka Tetapi Kalau Kita Menggunakan Bahasa Bahasa Yang Ada Orang Mengerti Di Dunia Ini Itulah Bahasa Roh Nah Ingat Gunanya Apa Untuk Bicara Tentang Kerajaan Tuhan Tetapi Ada Orang Kadang Berbahasa Roh Misalnya Gini Karena Pernah Lihat Saya Pernah Lihat Itu Dukun Dukun Ya Datang Loh Orang Batak Yang Dukun Sudah Datang Sudah Datang Opung Ya Itu Bahasa Roh Kawan Dan Itu Bahasa Roh Iblis Karena Dipanggil Roh Orang Mati Tidak Ngerti Kita Apa Yang Dia Bila Sama Kawan Apa Bedanya Mereka Yang Mengaku Berbahasa Roh Itu Dengan Bahasa Orang Yang Kemasukan Setan Tadi Ya Kita Tidak Mengerti Nanti Kalian Buat Pertanyaan Mengenai Bahasa Roh Biar Saya Bahas Ya Saya Menjelaskan Ini Dulu Saya Belum Melebar Bahasa Roh Yang Benar Itu Bagaimana Ini Bagaimana Tetapi Saya Ingatkan Kalian Berkali Kali Segera Tinggalkan Bahasa Roh Yang Tidak Dimengerti Oleh Orang Karena Itu Bahasa Iblis Bukan Bahasa Tuhan Karena Kalian Sudah Memhujat Roh Kudus Dengan Memfitnah Bahwa Bahasa Iblis Yang Kalian Pakai Itu Adalah Bahasa Tuhan Itu Fitnah Itu Hujat Datang Orang Bilang Opung Itu Bilang Kawan Siap Kenapa Katanya Rokoknya Apa Rokok Opung Katanya Malboro Ambil Malboro 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 Kayak Gini Kawan Pigi Pigi Beli Malboro Diambil Malboro Mau Makan Opung Katanya Diterjemahkan Makan Apa Kau Pung Kata Rendang Pagar Ruyang Kata Rendang Pagar Ruyang Kalau Tidak BPK Tesalonika Ada BPK Disini Bapak Panggang Karo Tesalonika Namanya Kembaru Semua Bisa Kawan Bahkan Bahasa Roh Tube Laubun Kalau Orang Tidak Mengerti Tidak Mengerti Tetapi Orang Misalnya Anggaplah Aku Penerjemahnya Tadi Kan Aku Mengerti Hati 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 Kenapa Aku Belang Itu Bahasa Rantum Melau Sekalipun Ada Yang Mengertikannya Bisa Karena Dia Tidak Bicara Firman Tuhan Kita Lihatlah Kisah Para Rasul Itu Apa Katanya Ya Aini Baik Orang Yahudi Aini Kita Mendengar Mereka Berkata-kata Lama Bahasa Kita Sendiri Tentang Perbuatan Perbuatan Besar Yang Dilakukan Allah Atau Bapak Di Sorga Tidak Ada Bicara Tentang Meminta Makan Meminta Rogo Ini Mengatai Ngatai Orang Tidak Ada Itu Bukan Bahasa Rogo Jadi Berhentilah Kalian Daripada Mengucak Rogo Maka Ada Pertanyaan Lai Kepada Saya Kemari Bang Bagaimana Orang-orang Yang Disitu Bang Yang Sudah Terlanjur Mengucak Mengaku Itu Bahasa Rogo Kudus Apakah Mereka Itu Dosanya Diampuni Saya Bilang Bagi Orang-orang Yang Tidak Mengetahui Kan Mereka Tidak Dapat Pengajaran Yang Layak Bagi Orang-orang Yang Tidak Mengatau Apa Yang Dia Perbuat Yes Mengatakan Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Kalimat Itu Berlaku Sampai Detik Ini Tetapi Terhadap Apa Yang Dilakukan Orang Yang Tidak Tau Apa Yang Perbuat Contoh Saya Baru Menjadi Warga Jemaat Sana Kalau Saya Bilang Dulu Maranata Misalnya Orang Itu Kan Berbah Saro Karena Saya Disitu Saya Takut Nanti Dibilang Akhirnya Saya Berbah Saro Kiri 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 Misalnya Gitu Aku Kan Tau Apa Yang Ku Perbuat Aku Hanya Mengikut Ngikut Orang Ini Paham Hanya Yesus Yang Bisa Mengampuni Dosa Yang Tidak Terampuni Menurut Saya Begitu Karena Yesus Satu Satunya Firman Itu Hanya Tuhan Yang Bisa Menghapuskan Dosa Itu Maka Yesus Mengatakan Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Bisa Sebab Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Tetapi Kalau Saya Tau Apa Yang Saya Perbuat Saya Seorang Pendetanya Tiap Hari Saya Berbas Itu Boleh Dipastikan Dia Tidak Akan Bisa Diampuni Dosanya Itu Yang Tidak Bisa Diampuni Kawan Tetapi Orang Orang Yang Tidak Tau Ini Mereka Masih Dapat Pengampunan Bapak Ampunilah Mereka Sebab Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Contoh Orang Di Pedalaman Tidak Pernah Mendengarkan Firman Tuhan Lantas Bagaimana Mereka Katakanlah Mereka Tidak Memanggil Roh Roh Nenek Moyang Atau Apalah Anggap Dia Normal Tapi Mereka Tidak Pernah Dengar Bible Masih Ada Keampun Tuhan Kepada Mereka Bapak Ampunilah Mereka Kalimat Itu Jelas Sebab Mereka Tidak Tau Apa Yang Mereka Perbuat Mereka Tidak Tau Kawan Mereka Jauh Dari Peradaban Tidak Tau Nah Itu Kawan Kalau Kita Bilang Wah Dia Berdosa Begini Terus Kita Harus Menyalakan Tuhan Kenapa Tuhan Tidak Datang Kesitu Memberitakan Firman Tuhan Maka Diperintahkan Kita Pergilah Jadikan Seluruh Bangsa Murid Kalau Belum Sampai Kepada Mereka Mereka Tidak Mengetahui Apapun Mereka Melakukan Sesuatu Karena Tidak Ada Perintah Dari Danda Larangan Tuhan Maka Itu Kalimat Yang Cocok Bapak Ampun Mereka Sebab Mereka Tidak Tahu Mereka Tidak Tahu Maka Kita Tidak Mungkin Menyalahkan Tuhan Maka Tuhan Itu Mereka Pengampun Kalimat Itu Kawan Sakti Sekali Ya Paham Nanti Ada Yang bilang Wah Kalau Gitu Orang Sekarang Bunuh Diri Dia Mampuni Dengan Kalimat Itu Tidak Dia Tahu Apa Yang Dia Perbuat Kok Mana Ada Orang Bunuh Diri Tidak Tahu Apa Yang Dia Perbuat Yang Tidak Tahu Apa Yang Dia Perbuat Contohnya Dia Jalan Jalan Tiba Tiba Meledak Bom Bum Tidak Tahu Dia Mati Tidak Tahu Tiba Tiba Dia Mati Dia Bukan Nyawanya Dipercepat Dicabut Nah Kemudian Orang-orang Sika Rabah-Rabah Banyak Tahu Orang Itu Dependisi Basa Rauk Tetapi Setelah Ada Orang Memberitahu Kepada Mereka Dan Mereka Tetap Di Dalamnya Dan Tetap Mengujak Rauk Maka Mereka Tidak Terampuni Lagi Kalau Belum Ada Yang Memberitahu Maka Yang Dosanya Tidak Diampuni Pendetanya Itu Hati Hati Kawan Beda Tipis Sajinya Perbuatannya Tetapi Dosanya Tidak Terampuni Kawan Saya Bukan Menakuti Firman Tuhan Yang Mengatakan Kalau Saya Apalah Saya Saya Menyampaikan Firman Tuhan Kepada Kalian Jadi Berhati Atilah Kawan-kawannya Nah Setelah Siaran Ini Kalian Silahkan Buat Komentar Bertanya Nanti Saya Ulas Tetapi Saya Ada Kerjaan Sedikit Ya Setelah Selesai Kerjaan Saya Nanti Saya Bahas Dan Nanti Malam Kita Masuk Ke Seng Debaters Kita Diskusi Di sana Oke Saya Cukupkan Dulu Sekian Salam Anak-anak Terang Jumpa Lagi Setelah Ini Kita Kalau Ada Komentar Kalau Tidak Ada Komentar Saya Masuk Sesi Berikutnya Setelah Kerjaan Saya Selesai Salam Anak-anak Terang Selesai Amin.